Halo everyone, welcome back again to the lazy monday bareng gue Yong yang udah lama banget ya gue gak bisa up sunday story jadi sebelumnya gue minta maaf banget ke kalian soal itu karena ya seperti yang kalian tau ya gue ngurusin kejadian lain juga banyak juga yang gue pegang jadi gue gak bisa seserius youtuber game storyteller lainnya jadi gue mohon maaf banget, tapi yaudah gue bakal tepatin janji gue untuk bawain ceritanya final fantasy 7 yang merupakan kelanjutan dari crisis core, tapi guys it's only part 1 dan ini cukup pendek jadi gue mohon maaf banget karena gue baru sempetnya segini juga, tapi gue pastiin bakal ada part-part selanjutnya juga tapi diselingin sama game-game lain cerita gitu ya, yaudah karena ini ceritanya panjang banget juga jadi gue sekali lagi mohon maaf banget dan gue mohon pengertian kalian juga oke, yaudah kita langsung mulai aja ceritanya cerita dimulai dengan datangnya Cloud bersama kelompok Avalanche di Mako Reaktor milik Shinra setelah dia pergi melanjutkan legacy dari Zack jadi yang kalian tau ya kalau dikasih score kan akhirnya yaudah dia tinggalin si Zack yang udah mati dan dia membawa pedang Buster Swordnya gitu ya yaudah kita lanjut lagi nah bersama anggota Avalanche ini yang berisikan Barrett, Jesse, Biggs, dan juga Wedge Cloud menuju reaktor Mako untuk meledakannya yang mana memang menjadi tujuan utama dari kelompok Avalanche itu sendiri untuk kembali membawa cahaya ke kawasan Kumu atau Slums dan juga sebagai kelangsungan planet bumi juga supaya lebih sehat gitu karena kan energinya dihisap terus ceritanya sama Mako Reaktor tentu disini Cloud seakan-akan gak peduli ya dengan hal itu dan berfokus pada uang yang dijanjikan untuk dirinya sampai di reaktor, Barrett dan Cloud pun segera mengaktifkan bom yang mereka bawa namun sayangnya hal itu harus terhenti nih sejenak karena perobot pelindung dari reaktor Mako menyerang mereka setelah mereka berdua berhasil menghancurkan robot itu mereka berdua pun mengaktifkan bomnya dan mereka kabur dari reaktor itu bersamaan dengan ledakan besar yang berhasil menghancurkan reaktor Mako melanjutkan pelarian mereka disini Cloud berpisah dengan yang lain untuk menuju kereta dan di perjalanan Cloud bertemu nih dengan seorang wanita penjual bunga yang mana itu adalah Aired ya yang udah gue ceritain juga gitu yang kenal sama si Zack juga nah hingga akhirnya mereka berdua tuh harus terpisah nih disini dan dalam pelariannya lagi Cloud akhirnya dihadang nih oleh sekelompok prajurit Shinra tapi tentu aja itu bukan tidak mungkin untuk Cloud menghindarinya ya jadi dia main asal selompat masuk ke kereta bukan masuk sih lompat ke atas kereta yang memang sudah ada kelompok Evalence di dalamnya gitu untuk menuju ke kawasan kumu ya kembali ke markas mereka di Seven Heaven Bear sesampainya ke kawasan kumu Cloud bersama Barret pun akhirnya sampai nih di Seven Heaven Bear dan disini dirinya bertemu dengan sang penjaga bar yaitu teman masa kecil Cloud yaitu Tifa Lockhart Cloud pun akhirnya meminta bayaran kepada Barret dan disini tim Evalence berharap untuk Cloud tetap di dalam tim namun Cloud bersikeras untuk pergi karena tujuan awal dia dengan Evalence hanyalah uang yang diinjikan disini Tifa kembali menemui Cloud dan dia mencoba untuk meyakinkan Cloud untuk tetap tinggal dan membantu Evalence disini Tifa kembali mengajak gitu kan membujuk sambil mengingat masa lalu dimana Cloud itu menyatakan mimpinya untuk menjadi seorang soldier dan janjinya kepada Tifa dimana akan selalu datang menyelamatkan dirinya dengan begitu Cloud pun akhirnya setuju ya sebenarnya terpaksa juga sih untuk membantu tim Evalence untuk sementara waktu setelah itu Barret pun datang dan membayar upah dari Cloud yang sayangnya gak sesuai sama perjanjian awal dan disini Cloud minta tambahan untuk misi selanjutnya nah gak lama dari situ Evalence dan Cloud pun udah siap nih untuk memulai misi keduanya tapi di misi kali ini Tifa ikut namun sayangnya saat sedang di kereta dalam perjalanan menuju makroreaktor mereka harus terpaksa melompat keluar dari kereta tersebut karena alarm pemeriksaan telah berbunyi yang padahal harusnya masih sekitar 3 menitan lagi nah berlanjut dari situ mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju reaktor makro satunya melewati bawah tanah nah mulai mendekati tempat yang dituju oleh Cloud Tifa dan Barret mereka pun akhirnya dicegat nih oleh sekelompok prajurit Shinra dan juga presiden Shinra sendiri disini sang presiden menunjukkan senjata baru dia dan menyerang mereka bertiga disini yang pada akhirnya senjata tersebut meledak dan membuat Cloud harus bertahan karena kehilangan pijakannya disini Cloud pun tidak dapat menahan genggamannya lagi hingga pada akhirnya dia terjatuh sama kayak Zek ya entah kenapa harus diulang lagi ini Shin Cloud juga jatuh di bunga-bunganya Erid di dalam gereja yang mana sebelumnya udah ketemu juga sih mereka kan cuma kan belum kenalan sebenar-benarnya tuh pas Cloud lagi kabur dari makroreaktor yang pertama nah mereka berdua akhirnya berkenalan yang disini dan disaat mereka sedang berbicara dan juga berkenalan ya tiba-tiba datang orang misterius yang disini itu adalah Reno yang merupakan bagian dari Turk disini Cloud akhirnya setuju untuk mengantar Erid pulang mereka berdua pun mencoba kabur dari kejaran Reno dan bawahannya setelah berhasil kabur dari kejaran Reno dan bawahannya mereka berdua pun akhirnya berhasil sampai ke rumah Erid dan disini Cloud pun beristirahat sebentar di rumah Erid hingga akhirnya dia pergi namun disini Erid tetap berisi keras untuk mengikuti Cloud mereka berdua akhirnya bersantai-santai sebentar sambil Erid bertanya kepada Cloud mengenai pangkatnya karena hal itu mengingatkan dirinya dengan teman laki-lakinya yang dimaksudkan itu adalah Zack ya yang memiliki mata mako seperti Cloud tidak lama mereka bersantai Cloud dan Erid pun akhirnya melihat Tifa yang sedang dibawa oleh sebuah carriage Shokobo dan disini mereka berdua pergi mengejar Tifa hingga mereka bertahu bahwa Tifa telah dibawa ke mansionnya Don Corneal yang dimana tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalamnya oke ngomongin Erid sebentar nih jadi kalau misalnya kalian nengah ya mungkin yang mainin versi klasik kalau dulu basic namanya Erid itu adalah Eris jadi kalau dari gamenya nama defaultnya sendiri kan namanya bisa kalian ganti-ganti ya sebenarnya dan untuk nama basicnya sendiri adalah Eris guys jadi bukan Erid tapi ya karena sekarang udah lebih dikenal Erid jadinya ya Erid ya mungkin karena sebutan Jepang kali ya karena kan itu versi Jepang juga kalau menurut klasik gue yang gue mainin ya jadi kayak gitu oke kita lanjut lagi ke ceritanya nah tentu aja ya ini tuh adalah event yang cukup memorable untuk kita para pemain Final Fantasy 7 karena disini Erid coba meyakinkan Cloud untuk berpura-pura menjadi seorang perempuan agar bisa memasuki mansionnya Don Corneal yes dan disini Cloud pun setuju untuk usulan si Erid Erid dan Cloud pun akhirnya berhasil nih masuk ke dalam mansion tersebut dengan pakaian perempuannya hingga bertemu dengan Tifa yang mana Tifa juga terkejut melihat tampilan Cloud yang sudah menjadi perempuan disini Tifa mengatakan bahwa Don Corneal sebenarnya memiliki sebuah rencana mengetahui sebuah rencana lebih tepatnya soal Shinra yang ingin melakukan sesuatu kepada kelompok Avalanche disini Tifa mengetahui bahwa Don Corneal memang selalu mencari wanita dan Tifa akhir setuju untuk ikut masuk gitu ya supaya bisa menginterogasi Don Corneal secara langsung nah disini Don Corneal sayangnya malah memilih Cloud yang sedemur pura-pura jadi wanita untuk menemaninya diranjang hingga pada akhirnya Cloud membuka penyamarannya dan mengkonfrontasi Don Corneal secara langsung bersama juga Tifa dan juga Erid disini Don Corneal pun akhirnya buka suara ya dia jujur mengenai rencana Shinra yang sebenarnya yang mana akan menjatuhkan plat support atau bisa dibilang tiang penyangga gitu ya di sektor tujuh ke kawasan kumuh dan menghacurkan sektor tujuh secara massal dan yang lebih parah lagi membuat tim Avalanche sebagai tersangkanya disini sayangnya Don Corneal telah menyiapkan pintu jebakan setelah dia memberikan kejujurannya itu yang membuat ketiganya jatuh di dalam jebakan dan masuk ke dalam saluran pembuangan bawah tanah melanjutkan dari situ mereka bertiga pun akhirnya jatuh nih udah sampai di saluran bawah tanah disini mereka bertiga akhirnya sesegera mungkin berusaha menyusul anggota Avalanche yang lain dan secepatnya menuju sektor tujuh slam untuk memperingati mereka mengenai penghancuran plat support tersebut disini mereka bertiga bertemu dengan Wage ya yang mengabarkan bahwa Barret telah berada di atas pilar dan disini Tifa meminta Aerith untuk pergi ke bar dan membawa Marlene yang mana Marlene ini tuh anaknya si Barret ya guys untuk ke tempat yang lebih aman selagi Cloud dan juga Tifa menyusul Barret di atas pilar penahan nah sesampainya di atas pilar penahan Cloud dan Tifa pun akhirnya bertemu nih dengan Barret dengan bersamaan bertemu juga dengan Reno yang sedang memasang bomnya itu tapi disini mereka akhirnya bertanding cuma ketiganya pun kalah oleh Reno dan Reno tetap mengaktifkan bom yang tidak bisa lagi dimatikan bahkan oleh dirinya Reno disini langsung pergi dan melompat ke helikopter Shinra yang dimana di helikopter tersebut sudah ada Aerith yang telah berhasil ditangkap oleh salah satu anggota Shinra yaitu Shang ya yang disini kalian juga udah tau sebenernya Shang dari cerita krisis warung gue kemarin dan disini akhirnya Shang pergi dengan helikopter Shinra dan meninggalkan Cloud, Barret dan juga Tifa tidak ada pilihan lagi mereka bertiga pun akhirnya pergi menggunakan kabel yang segera putus seakibat lagarakan dari pilar tersebut ketiganya akhirnya mendarat di sebuah taman dan disaat yang bersamaan Barret disini menunjukkan rasa marahnya nih terhadap teman-temannya yaitu Jesse, Wix dan juga Bats yang nampaknya meninggal dan juga beberapa warga yang ada di sektor 7 slums itu sendiri iya oke guys sorry banget gue harus hold dulu ceritanya disini ini untuk part 1 tapi tenang aja gue janjiin kalau misalnya gue bakal ceritain Final Fantasy sampai selesai ya kalau misalnya kalian memang suka kalian emang entusiast banget dengan cerita kali ini ya mungkin untuk minggu depannya gue bisa langsung kasih kalian untuk part 2 atau part 3 nya atau bahkan part 2 nya biar sekalian langsung sampai habis ya cuma apakah kalian gak apa-apa? apakah kalian setuju kayak gitu? bisa langsung komen aja di bawah dan tentu aja gue juga bakal lihat dari seberapa banyak kalian ngelag sama views nya juga ya karena kan itu akan menentukan juga maksud gue karena sekali lagi bikin konten untuk Sunday Story ini memang agak makan waktu untuk gue pribadi tapi bukan gue gak suka tapi gue seneng banget sebenernya bikin ini cuma ya sebagaimana kalian tau juga cukup banyak kerjaan yang lain yang gue pegang juga oke yaudah so kalau kalian suka ada request atau apapun bisa langsung banget komen di bawah ya terus soal tadi juga setuju atau enggak untuk minggu depan tuh langsung part-part selanjutnya aja gitu gak usah selingin game lain juga itu bisa langsung juga komen di bawah dan kalau kalian suka sama konten kalian bisa langsung aja like share dan subscribe dan follow juga Instagram dan juga Facebook kita ya fanpage kita yang udah punya kontennya sendiri juga ada di at the lazy monday dan kalau kalian mau dukung kita gitu ya mau dukung gue lebih tepatnya secara langsung atau mau nanya-nanya mau request itu bisa banget follow Instagram gue ada di at yngxxi dan juga kalau kalian mau baca versi artikel gitu berita-berita bisa banget langsung kunjungi kita ada di www.thelazy.media dan kalau mau dukung kita secara langsung bisa banget dengan menjadi Patreon atau menjadi member kita yang sekarang udah dimulai ya udahlah masih dimulai cuma udah bisa pokoknya itu dimulai dari 10.000 aja kalian udah bisa jadi member dan nanti join di live-live kita yang suruh-suruh buat main bareng gitu ya apalagi sama gue lebih tentunya kalau gue udah pasti spesialis main bareng sama kalian oke deh mungkin segitu aja dari gue jangan lupa sekali lagi ya untuk komen di bawah kasih tau gue tanggapan kalian gimana di like juga video ini so see you on another part of Final Fantasy 7 bye-bye guys chao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax